Aktor Maxim Boutier tengah menjadi sorotan setelah debut membintangi film Hollywood. Maxim diketahui turut berperan dalam film berjudul Ticket to Paradise yang akan tayang di bioskop Amerika Serikat mulai 21 Oktober 2022. Tak tanggung-tanggung, dalam film tersebut, Maxim Boutier beradu acting dengan Julia Roberts dan George Clooney. Hal itu diketahui dari ungkahan Instagram Maxim pada Rabu 29 Juni 2022. Maxim tampak mengunggah trailer atau cuplikan film Ticket to Paradise tersebut. Sotak saja, ungkahan Maxim itu pun dibanjiri beragam komentar dari warganet dan sejumlah rekan artis. Maxim Boutier sendiri merupakan aktor, model, dan sutradara berkebangsaan Indonesia. Aktor dengan nama lengkap Maxim Andresa Lomboutier tersebut lahir di Perancis pada 22 April 1993. Di dunia hiburan tanah air, ia lebih dikenal dengan nama Maxim Boutier atau Maxim. Maxim Boutier juga pernah menjalani hubungan dengan aktris Prililatu Konsina dan putus pada 2019 lalu. Maxim mengawali karirnya menjadi model di Bali dan masuk dalam sebuah agensi model di Bali. Setelah itu, ia hijrah ke Jakarta untuk mengembangkan karirnya di dunia hiburan. Di Jakarta, ia mengikuti berbagai casting dan akhirnya lolos menjadi pemeran di sinetron artis sahabat pada 2010. Satu tahun kemudian, ia membintangi sinetron Nada Cinta dan Bulan di Atas Mentari. Karirnya pun semakin moncer dan dirinya pun membintangi sejumlah sinetron hingga film layar lebar. Maxim pernah membintangi film layar lebar berjudul Bayangan Setan, Mencari Putih Abu-Abu, Kata Hati, Refrain, Pukulan Maut, dan Cinta Pertama Aku. Bahkan di film Kain Kavan Hitam, ia tidak hanya menjadi aktor saja, melainkan merangkap menjadi sutradara. Kini karir sang aktor di dunia seni peran semakin berkembang hingga ke Hollywood. Maxim Bautier diketahui turut berperan dalam film Ticket to Paradise bersama Julia Roberts dan George Clooney. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!